Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Jaya menangkap seorang pegawai negeri sipil berinisial N47 tahun karena diduga menghina ulama di media sosial. Terduga berlaku ditangkap saat hendak berpergian menuju ke Medan Sumatera Utara pada Kamis 27 Agustus 2020. Pria berstatus pegawai negeri sipil jajaran Pemkap Aceh Jaya ditangkap atas dugaan menghina seorang ulama Aceh melalui akun Facebooknya N adalah warga desa Sentosa Kecamatan Krueng Sabe Aceh Jaya. Dilansir dari serambinyus.com, Kapolres Aceh Jaya AKBP Harlan Amir melalui kasat reskrim Ibtu Bimanugraha Putra pada Kamis 27 Agustus 2020 siang membenarkan informasi itu. Ibtu Bimanugraha Putra mengatakan tersangka N ditangkap di kawasan Lambaro Aceh Besar saat itu N hendak berangkat ke Medan Sumatera Utara menggunakan bus. Kemudian petugas mengejar bus yang ditumpangi N. Setiba di kawasan Bundaran Lambaro Aceh Besar, tim kepolisian melihat sebuah bus berhenti. Tak jauh dari bus polisi melihat N sedang berada di ATM sebuah bank. Akibat perbuatannya, N terancam dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!